nunggu yang on the way begitu ya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat untuk kita semua selamat datang ibu bapak rekan-rekan yang saya hormati ke acara seminar riset cluster for organizational transformation people and society dari Departemen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia perkenalkan nama saya Kanti mungkin ada beberapa yang baru apa baru bertatap muka via Zoom sekarang begitu ya saya adalah dosen dan peneliti di FEBUI dan saya akan menjadi moderator seminar kita siang ini sedikit perkenalan kelas riset ini sebetulnya sudah dirintis semenjak Juni 2020 kemudian diresmikan di awal tahun ya sebagai wadah sharing dan pembelajaran bersama sipitas akademika khususnya di lingkungan Departemen manajemen FEBUI namun kita selalu apa terbuka ya untuk apa menerima apa ya kedatangan teman-teman dari luar FEBUI gitu ya karena memang kelas riset kami sangat giat mempromosikan riset-riset emansipatif dan juga interdisiplin gitu sifatnya jadi mau nggak mau kita harus membiasakan ya ngobrol dengan teman-teman dari disiplin ilmu yang berbeda begitu kemudian ya selain tadi bicara riset yang emansipatif yang tentunya juga sudah pasti interpretif ya sifatnya kemudian dia interdisiplin dan juga peka pada konteks dan isu-isu sosial di sekitar organisasi gitu kalau dari nama kelas risetnya juga kan ada perkawinan antara organisasi orang dan masyarakat gitu ya nah di seminar-seminar sebelumnya kami mengangkat topik-topik yang beragam ya dan itu tadi ya ada elemen apa dimensi sosialnya gitu ya kita bicara tentang gig workers gitu ya kemudian ada topik tentang the economic of justice ya bicara tentang degrowth ya bicara tentang gender bicara tentang birokrasi disabilitas tentang pekerja perempuan begitu ya dan juga mengadakan seri reading group ya atau membaca artikel ilmiah bersama-sama lalu mendiskusikannya gitu ya dan kita juga menghadirkan narasumber dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam ya supaya kita juga semakin luas cakrawala berpikirnya sama dengan pertemuan kali ini kita sangat beruntung bisa belajar langsung dari narasumber kita Mbak Desideria gitu ya yang akan berbagi terkait topik kita hari ini yaitu rethinking tourism ya otherness and hegemony ya ini mungkin tiga kata kunci yang orang jarang lihat nih ya dicampur jadi satu judul begitu ya tetapi inilah mungkin nature dari riset-riset yang interdisiplin ya dia pasti mengawinkan cara pandang yang berbeda-beda begitu ya dari berbagai disiplin ilmu nah saya mau membacakan dulu sebentar buka contekan lagi tadi mana contekannya ya oke ini dia Mbak Desideria bentar maaf sedikit iklan Mbak Desideria Cempaka Wijaya Murti adalah lulusan PhD dari Kerting University ya dan beliau menyelesaikan S1 nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta bidang ilmunya adalah komunikasi kemudian ada Master of Arts dari Colorado State University mendapatkan Fulbright Scholarship sama bidangnya juga komunikasi begitu ya dan di Kerting University area risetnya adalah media culture and creative arts ya kemarin dapat beasiswa LPDP kemudian ada beberapa proyek riset yang sangat menarik nih ya kalau lihat dari judulnya mungkin nanti Mbak Desi bisa sedikit hinting juga begitu ya apa-apa saja yang sudah dikerjakan selama ini banyak sekali pengalaman sebagai public speaker kemudian juga pengalaman berorganisasi dan artikel-artikel Mbak Desi juga sangat-sangat menarik ya kalau teman-teman mau lihat di Google Scholar nya itu ada semua ya termasuknya akan dibahas yang ini yang terbit di tahun 2021 ya Mbak Desi ya di Journal of Communication Inquiry yang merupakan jurnal leading jurnal ya di bidang komunikasi dan apa namanya membahas tentang representasi apa rural places dan people of Indonesia ya di media begitu dan ini menjadi sesuatu yang ketertarikan saya pribadi juga ya karena riset saya tentang manajemen tentang fenomena di organisasi tetapi juga menggali apa yang ada di media begitu ya karena praktik kita sebetulnya kan sangat dipengaruhi oleh yang namanya diskursus ya oleh wacana yang terus menerus di reproduksi di media jadi disitulah kemudian menjadi ketertarikan saya untuk belajar banyak nih dari Mbak Desi hari ini dan mudah-mudahan teman-teman juga yang mungkin punya interest yang kurang lebih sama begitu ya entah belajar dari sisi metodenya ya bicara tentang riset kualitatif atau ya tertarik tentang topik turismnya itu sendiri gitu ya gimana sih kita bicara turism yang lebih kemarin tuh ada kata kuncinya bicara tentang turism yang lebih pekat terhadap isu inequality ya ketimpangan gitu dan ini sesuatu yang juga menjadi concern di bidang ilmu kami di departemen manajemen gitu ya bicara tentang ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi itu adalah sesuatu yang juga kemudian mengemuka belakangan ini gitu ya saya rasa itu aja supaya nggak terlalu panjang perkenalannya terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Desi yang sudah meluangkan waktu dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini saya serahkan langsung ke Mbak Desi ya untuk memaparkan terus nanti setelah paparan kita bisa ngobrol diskusi lebih lanjut gitu Mbak silahkan terima kasih Mbak Kanti ya salam kenal teman-teman semua ini dari mana-mana ya ini ada Jogja, Bandung, ada yang dari Nagoya dan macam-macam ya ini kayaknya Jakarta juga ada gitu jadi salam kenal buat semuanya ya saya sebenarnya menyambut baik sekali ya Mbak Kanti ini super aktif ini ya untuk menggalakkan berbagai macam gerakan-gerakan yang sangat positif ya misalnya dulu waktu kita PhD ya ada women and PhD bagaimana teman-teman yang perempuan-perempuan dan apa namanya ada intermesu-intermesu itu kita di apa sama-sama untuk saling menguatkan saling ini untuk bisa selesai PhD-nya dan terbukti pada selesai juga ya Mbak Kanti ya lalu ini juga critical scholarship juga dan disini saya senang banget gitu ya ada wadah di mana dari teman-teman UI yang kemudian sebenarnya agak-agak paradoks juga ya karena dominasi dari business and economic faculty dan management itu kan sangat perspektifnya sangat kuat di positivistik gitu ya mungkin cenderung karena dia management jadi dia agak structured gitu sementara apa yang mau kita lihat itu justru kita mau lihat dari aspek critical nah sebenarnya hampir sama dengan tadi ya Mbak Kanti sampaikan soal organization atau bisnis itu business management memang tourism itu juga salah satu yang very old business yang sangat tidak critical mungkin atau unsur criticalnya masih belum banyak yang mungkin membahas gitu meskipun itu sudah sejak 1990 sih ada John Uri misalnya seperti McKennell tokoh-tokoh yang sudah dari dulu menyuarakan soal critical perspective dari tourism tetapi mungkin di Indonesia sendiri perspektif-perspektif yang kemudian mencoba menyuarakan sesuatu yang something is not right dalam bisnis ini itu mungkin belum banyak gitu dan saya mencoba untuk menyampaikan itu jadi mungkin ini soalnya ada teman-teman juga dari pariwisata ya saya bidangnya sebenarnya komunikasi tetapi setting yang saya lihat dari aspek komunikasi adalah setting pariwisata jadi tadi disampaikan saya meneliti media maka media yang saya sasar adalah media pariwisata nah setelah beberapa belakangan ini saya juga ada riset soal brosur pariwisata di kabupaten dan terbit juga di jurnal Q2 di komunikasi jadi itu tentang pariwisata juga kan turism brosur cuman saya melihat aspeknya konten analisis memang tetapi yang saya amati adalah dari sisi bagaimana critical perspective nya bagaimana hey ternyata pattern yang muncul di kabupaten-kabupaten itu ternyata tidak inklusif loh gitu nah itu yang mau saya soba sampaikan dan ternyata turism brosur is not just a communication tool tetapi itu merupakan cultural dan juga political tools karena di banyak kabupaten di Indonesia ternyata banyak sekali kita dipasang foto-foto bupati gitu ya padahal kalau kita pariwisata kan kita gak mau ngunjungin bupati gitu ya nah ini perspektif yang sebenarnya gak banyak muncul di luar negeri makanya mungkin itu jadi sebabnya terbit di jurnal internasional karena saya tahu pasti ini kayaknya unik ini Indonesia banget nih kasusnya ini ada political figure di turism brosur dan itu kayak 26% dari total yang kita sampling gitu ya nah jadi itu perkenalan sedikit saja mungkin saya share screen ya izin share screen yang mau saya sampaikan di sini nah jadi background dari yang tadi Mbak Kanti sampaikan itu saya suka banget nih karena dalam kluster yang tadi dikelola oleh Mbak Kanti ini adalah kluster yang bicara soal aspek yang kualitatif tapi juga yang agak nyerempet cultural study dan critical perspective yang mana itu saya banyak di situ nah ya dan kebetulan saya juga adalah seorang entrepreneur yang saya bergerak di bidang pariwisata juga gitu jadi kita mengkritisi bisnis pariwisata tapi kita terjun sendiri di pariwisata gitu jadi saya juga kalau mengkritisi juga istilahnya tahu diri gitu ya jadi saya gak akan asal mengkritisi kalau saya sendiri gak bisa achieve apa yang saya pikir itu adalah the ideally concept of what tourism should be about gitu makanya ketika saya bikin bisnis pun saya mencoba untuk melihat negosiasi-negosiasi yang kemudian saya pikir itu jauh lebih ethical sudut pandangnya atau service yang bisa kita berikan dalam proses berpariwisata dan bisnis itu namanya travel system kebetulan kita juga mitranya kampus merdeka kita ada tour and travel meskipun sekarang sudah agak tutup ya karena pandemi tapi puji Tuhan ada banyak sekali proyek yang justru muncul dari konsultan gitu dan travel system juga ada divisi konsultannya dan itu nah kemudian di satu sisi kita juga tadi ya yang kita sampaikan beberapa aspek disini misalnya beberapa jurnal yang sudah saya publish terkait dengan pariwisata makanya kalau di jurnal pariwisata saya cuma keluar di dua ini ya International Journal of Tourism Anthropology dan Heritage of Tourism Heritage gitu nah di dua jurnal ini kadang ini ya ini akademisi banget sih gitu ya ada banyak tulisan yang sebenarnya ini misalnya tulisan municipality and regency ini ini sebenarnya lebih cocok di jurnal pariwisata meskipun dia objeknya media cuman akademisi nanti kalau nggak komunikasi nanti ditanyain lagi gitu kan ini nilainya nggak komunikasi bla 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 gitu ya jadi yaudahlah kita masukin ke jurnal komunikasi gitu tapi mungkin next time saya akan lebih berani lagi gitu ya untuk masuk ke jurnal turism daripada komunikasi karena memang aspeknya kayak dominan di dunia turismnya gitu meskipun perspektif kita dikomunikasi gitu nah ini saya insight yang penting juga ya bilang ke Mbak Desi kalau bisa cerita behind the scene of publication juga ya karena beberapa teman-teman di sini kan harus menyelesaikan tugas akhir dan ada syarat publikasi ya jadi mungkin itu sesuatu yang Mbak Desi bisa kasih tips-tips juga gitu nah itu tadi betul nah ini menariknya gini jadi ini semua jurnal ini ya ini tidak ada yang mungkin mungkin baru yang biru ini dan yang ke atas ya satu dua tiga atas ini yang yang sekali lempar langsung masuk kenapa? karena saya sudah melalui proses penolakan di dua jurnal yang sebelumnya nah saya pelajari dalam proses ketika memasukkan jurnal itu sangat penting untuk melihat aim and scope-nya nah sekarang saya jadi lihat nih misalnya seperti ini Journal of Communication Inquiry itu top journal Q1 tapi dia scope-nya adalah cultural dia tertarik dengan cultural discursive discourse gitu ya wacana dan historical nah jadi ketika saya melihat oh tulisan saya tentang ini pasti masuk tapi kalau ini saya masukin ke jurnal lain yang dia perspektifnya bukan itu pasti tidak masuk gitu nah lalu yang ini home and away ini Australian tourist ini juga karena dia itu aspeknya nama jurnalnya tourism, culture, and communication itu sangat suka dengan aspek tourism and communication gitu jadi oke lah itu kemungkinan bisa nah nanti yang terakhir ini yang atas ini nah ini menarik ini karena saya coba di jurnal of communication yang reviewer 1-nya bilang minor revision reviewer 2-nya bilang bahwa this is more tourism jadi kamu harusnya submit di jurnal of tourism gitu kan yaudahlah gitu terus akhirnya saya cari di sini jurnal ini dapat dan dia itu aim and scope-nya very specific dia ngomong kita mencari artikel yang looking for parochialism of municipalities jadi dia pengen melihat bagaimana municipality dan regency itu berkontribusi kepada nation nah ini kan cocok banget nih aim and scope-nya oke jadi saya masuk saya agak pede gitu ya memasukkan di situ nah jadi perjalanannya seperti itu sih nah yang ketiga ini yang saya biru-biru ini ini adalah hal yang akan saya bahas hari ini ya terutama karena dia sangat spesifik bahwa dia itu melihat teks tetapi dia dari cara kualitatif nah pertanyaannya itu gimana caranya atau bagaimana cara kita untuk mencoba menulis seperti itu plus dia juga perspektifnya sangat-sangat selain sangat kualitatif dia juga apa tadi discourse gitu ya jadi ada-ada wacana gitu tapi ada lapangannya juga ada ke fieldwork padahal kalau discourse kan terkenalnya itu teks ya jadi language and text gitu tapi gak ke lapangan atau jarang gitu ya nah ini pakai lapangan nah jadi seperti apa nah mari kita bahas jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang background risetnya apa terus idenya dari mana nah idenya adalah kita kadang-kadang melihat hal-hal di sekitar kita ya organisasi, manajemen, apapun itu itu things that we take for granted bahasa Indonesia mungkin kita lihat gak ada masalah tuh gitu ya tapi sebenarnya ada iceberg fenomena di belakang semua itu termasuk tentang pariwisata gitu pariwisata kita lihat oh pariwisata bagus gak ada masalah oh really sure gitu ada iceberg fenomena yang sebenarnya sangat tanda kutip parah yang terjadi dalam pariwisata gitu dan justru dengan kita bisa melihat itu itu justru yang menarik gitu yang kemudian kita bisa menunjukkan dari analisis kita yang disebut cross-cultural eyes atau ways of seeing bagaimana kita melihat fenomena itu dari sudut pandang yang cross-culture kebetulan sekali saya sedang waktu itu sedang PhD di Australia juga karena ini bagian dari disertasi juga itu jadi saya bisa melihat gitu orang Australia bagaimana melihat apa yang sedang saya amati ini gitu dan dan kemudian yang berikutnya saya akan membahas soal media outletnya yang saya pilih kemudian drafting analisis dan visualisasi data seperti apa lalu conclusion dan what's nextnya yang jadi lesson learned yang menurut saya itu penting gitu nah nah pertama ini ini yang di Bali nih mungkin ada gak yang tadi di Bali ya ini namanya Buniwayan ini mentang-mentang namanya Buniwayan gak di Bali tapi di Jogja gitu ya nah ini foto ini saya temukan di Denpasar di Denpasar International Airport gitu dan lucunya kalau misalnya kita kadang ke domestik domestik itu jarang untuk nge-capture foto seperti ini ya ini lebih sering di international ada yang aneh dengan ini kayaknya gak ada ya this is this is what it is gak there's nothing strange about it gitu kan ada masalah kayaknya gak ada gitu kan nah oke dalam pariwisata kemudian itu menjadi seperti ini gitu ya ada turis kemudian foto di belakang ada sawah dan seterusnya ini oke ini menjadi kalau istilahnya orang mungkin menjadi sebuah komoditas dalam pariwisata ya kemudian nah ini foto ini ini kan sering kita temukan di banyak brosur pariwisata ada yang aneh gak ada gitu kan ya emang gitu gitu ya my question is what if ini kita temukan on and on and on in all over tourism brochure in Australia itu yang menurut saya itu aneh kenapa ya sekarang bukan masalah muka saya bagus atau jelek ya tapi kenapa muka yang saya yang demografi saya nih satu saya berpendidikan dua saya berasal dari urban tiga mungkin saya agak modern gitu ya penampilannya kok gak muncul sih yang seperti itu kok yang muncul ini 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 aja gitu foto demografis ini gitu wajah-wajah ini kenapa gitu nah ini kemudian jadi masalah gitu sekarang kita lihat Australia this is the face of Australia in tourism brochure ya ada anak kecil ya diverse kemudian mereka ke sekolah gitu kan atau mereka lagi di ladang kangguru gitu ya lagi happy gitu terus ada orang pakai topi lagi melukang guru gitu ya di daerah rural nah ini yang ini yang ada di wajah Australia tapi kenapa di Indonesia consistently wajahnya seperti ini kalaupun ada yang muda misalnya seperti Mas Teddy ini kayaknya muda nih bau-baunya ya tapi pasti dalam posisi sedang bawa jus atau lagi ngerapiin kamar gitu atau jadi kayak sedang berada di dalam satu rangkaian pariwisata atau sedang melakukan servis dalam pariwisata and that's always appear gitu nah sekarang sudah mulai agak sedikit perubahan saya lihat memang di 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 wonderful Indonesia youtube channel iklannya itu sudah agak mulai ada wajah-wajah yang agak baru gitu ya which is good which is good tapi yang saya kritik adalah yang di Australia itu masih yang seperti itu bukan mereka salah bukan why it keeps appear itu namanya kalau dalam bahasa kritik kita menyebutnya depiction depicting it's a pattern that always appear why gitu nah itu pertanyaan yang kemudian itu kemudian pertanyaan yang muncul gitu nah kemudian saya lihat nih di jurnal-jurnal gitu ya oh ternyata memang ada nih debat soal apa yang disebut rural imagery gitu bahwa ada suatu area-area rural itu memang dipasang ya tempat atau orang atau apa yang kita bisa melihat hey there them and here is us gitu karena kalau kita pikir-pikir oh iya ya gitu siapa sih turis itu demografisnya yang seperti apa keluarga kayak middle class ya kan kalaupun misalnya anak muda gitu nah these people are not them they are the other gitu kan nah jadi menariknya disitu ada unsur otherness yang kemudian oh iya ya gitu nah ini menarik ini nah oke sekarang dari perdebatan yang lain orang lain ya kan orang lain the other mereka yang lain kalau demografisnya turis itu adalah anak muda gitu middle class dan seterusnya berarti siapa yang lain nah pertanyaan itu nah itu yang mau saya gali gitu loh dan ternyata oh debat ini ternyata dalam perdebatan itu banyak diskusi yang mengatakan bahwa hey ini harus dilihat dalam different country context ini harus dilihat dalam setting teknik yang berbeda different teknik untuk mengatakan bahwa ya ini ini debat ini memang ada dan ini memang muncul gitu nah maka dari itu saya mencoba untuk menjawab perdebatan itu dengan saya mencoba untuk mendefinisikan pattern of representation dari place and people di Indonesia sebagai settingnya yang kedua yang kedua saya mencoba offer alternative methodology untuk melihat reproduksi tadi yang terjadi secara online kemudian secara offline lalu on-site experience-nya seperti apa lalu yang ketiga adalah saya mau present critical analysis dari multidimensi sebuah tempat tempat itu tidak hanya satu dimensi akhirnya saya paham kenapa sih si Dorin Massey bilang a place is a trajectory of interaction karena sebuah tempat itu terus menerus direproduksi sehingga menghasilkan multidimension perspektif baik dari sisi media media tadi online, offline on-site dan seterusnya nah kemudian itu menghasilkan representative components tadi nah pertanyaannya kemudian kenapa Indonesia ini ini kemarin saya sampai di telpon lama banget sama salah satu akademisi dari UNPAD karena susah untuk berargu pada beberapa jurnal kenapa sih kamu harus tentang Indonesia memang ini harus diargu gitu ya ada beberapa jurnal yang agak sombong tanda kutip bahwa dia gak mau single country konteks dia maunya ya at least dua lah comparison gitu ya tapi ketika itu datang ke United States gitu kan saya lulusan US ya jadi ketika itu datang ke United States itu single country gitu loh terus ya jadi saya gak cenderung masuk ke jurnal kayak gitu sih kalau dia memang gak mau single country case gitu ya jadi akhirnya saya coba cari itu juga tricky jadi perhatikan juga di Amen Scope dia ngomong gitu gak kalau dia ngomong no single country case berarti jangan masukin ke jurnal itu karena kita harus menunjukkan beberapa case tadi dari beberapa jurnal eh beberapa studi di beberapa negara gitu as if we're not strong enough as a country gitu ya not complex as a country so anyway nah jadi pertanyaannya kenapa Indonesia itu masih harus diargu teman-teman jadi saya mengargu bahwa oke Indonesia nation context blablabla kemudian saya mengargu juga kenapa sih saya mau lihat dari perspektif Australia gitu karena Australia itu menarik ya mungkin ada beberapa disini teman-teman lulusan Australia ada satu buku menarik banget judulnya aja udah oke banget gitu ya The Strangers Next Door gitu punyanya Hanson itu kan bagus banget ya Strangers Next Door ya emang si tetangga kita kadang-kadang kita gak kenal juga ya tapi itu terjadi di Indonesia dan Australia gitu they don't know us gitu nah jadi apa yang dilihat oleh orang Australia akan menjadi satu hal yang sangat menarik untuk melihat West seeing East meskipun Australia juga easy cuman perspektif mereka sangat West ya jadi ini menarik untuk bisa menginterogit ini gitu nah terus kalau dari sisi teori saya pakai apa gitu atau gimana kita mencoba untuk menggali teorinya tentu tadi kita fokus aja pada apa yang memang mau kita bahas gitu ya saya mau membahas rural place dari sisi offline dan online tadi dan menjelaskan terutama ya hal-hal yang sifatnya tension gitu kalau ada kritik kemarin ya itu tadi yang ditelepon oleh akademisi itu bagaimana cara kita menyampaikan ini karena sering banget kita dikritisi sama reviewer bilangnya kita terlalu deskriptif terus saya bilang sama dia tenang itu bukan penyakit Anda sendiri itu penyakit seluruh orang Indonesia kayaknya gitu hampir semua scholars itu kalau misalnya kita dikritik advisor kan pasti it's too descriptive sering banget ya Mbak Kanti mungkin pernah ya atau gak pernah dibilangin gitu kan pernah ya nah itu saya juga mengalami gitu ya jadi too descriptive what is that means it means that kita hanya menjelaskan representation of rural place in offline and online media as it is itu descriptive kalau kita critical engagement maka kita akan melihat ini dari dua sisi bahwa representation of rural place in offline and online media both happen in two ways gitu ada risknya ada kritiknya juga ada positive side-nya gitu nah jadi saya ngomong dari empat titik ini gitu bahwa ini ada positive side bukan positif sih tapi apa sih ya mungkin lebih deskriptif ya bahwa apa sih itu rural place in offline gitu saya jelaskan sedikit aja tapi the most of it saya mencoba untuk melihat sisi kritiknya dan sisi risk dari representation of rural place ini gitu jadi tensionnya langsung dimunculin di theoretical review-nya gitu langsung dimunculin tension jadi gak cuma gak cerita lagi tentang rural place is representation is online is offline and no kita sudah masuk ke what is going on with the discussion dan kemudian kritiknya seperti apa dan kemudian kita menghubungkan itu dengan argumen-argumen yang substansial yang ada di sekitar situ gitu harusnya kalau ini memang sudah top journal they already know what is rural and they already know what is representation so we don't need to talk about it we need to talk about the tension of studying representation gitu kayak gitu sih jadi kemudian oh ya oke terus saya tulis itu kemudian yang kedua adalah multidimensionality of rural imagery for Australian jadi saya mencoba untuk menjelaskan bahwa bagaimana Australia itu orang Australia itu selalu kalau dari protographic tekniknya itu mereka sering itu digempur oleh image-image rural tapi juga image-image yang menimbulkan sensasi-sensasi tranquility gitu ya quiet contemplative capturing consumer attention into imaginative invitation and fantasy to a place gitu ya jadi kayak itu itu yang selalu digempur ke Australia maka ketika kita mencoba untuk membahas ini secara multidimensional ini akan melengkapi apa yang menjadi puzzle dari multidimensional of rural imagery for Australian gitu nah kemudian yang terakhir adalah metodnya nah metodnya itu gimana jadi pertama tentu kita menggunakan kualitatif tapi bukan berarti kalau kita ngomong kualitatif itu tidak ada number kita ada number cuma number itu hanya berfungsi untuk menjelaskan bahwa this is a set of data that I I I I I check gitu tapi bagaimana membahasnya membahasnya secara kualitatif jadi kemudian mengambil satu dari sekian banyak number itu bukan untuk menjelaskan oke yang ini itu jumlahnya segini bukan tetapi yang ini itu ngomongin apa sih seperti apa si how-nya dan seterusnya nah jadi saya mencoba menjelaskan dulu di method bagaimana saya collecting this text as an image gitu yang pertama itu saya mencoba untuk mengkoleksi gambar kemudian second prosesnya saya mencoba untuk nge-trace tematik patternnya seperti apa sama kayak triangulasi ya kalau kualitatif gitu sama cuma ini image gitu ya kemudian saya melakukan apa namanya participant observation dengan joining tour gitu dari full day package jadi saya ikut tour orang Australia saya booking dari Australia biasa kalau orang Indonesia tuh murah ya misalnya 600 ribu gitu saya booking yang 1.500.000 sehari gitu ya akhirnya terus ketika sopirnya ketemu saya dia kaget loh mbaknya ini kan orang Indonesia gitu kenapa booking yang ini gak apa-apa saya cuma mau main-main gitu ya terus akhirnya tapi saya bisa satu mobil dengan teman-teman Australia gitu dari Australia karena biasanya tour and travel itu gak mau kalau turisnya cuma satu kan jadi dia pasti mbak ini nanti gabung sama yang ini ya gitu terus sama orang Australia oke saya bilang ini Australia oke saya mau gitu tapi pakai bahasa Inggris karena dia gak tahu saya orang mana kan waktu di email nah so anyway saya akhirnya join itu jadi saya bisa menangkap nih Ways of Seeing Australia dari perspektif mereka sembari mereka jalan jadi saya bisa melihat ini karena ini memang salah satu teknik dalam apa namanya pariwisata yang disebut sebagai mungkin sensing heritage nah kemudian saya meng-cluster ini meng-cluster apa namanya data-data yang saya peroleh itu lalu apa yang saya temukan dari cluster image tadi nah terus ya cluster image tadi kemudian saya klasifikasikan oh yang ini itu saya dapat cluster image-nya ada yang disebut jadi ada tiga bagian ada tiga image yang dominan satu itu adalah landscape dua itu adalah people dan yang ketiga adalah Australian itself gitu bodily experience itu adalah orang Australia sendiri seperti apa tapi saya mungkin hanya akan bahas dua saja karena itu yang lebih relevan dalam diskusi ini nah kemudian saya menganalisisnya pakai apa nah setelah itu saya menganalisis menggunakan discourse analysis nah discourse analysis ini kebetulan kan ada yang ada banyak ya tapi yang saya pakai yang ini jadi yang pertama ada intertext analysis saya melihat teks itu dan menganalisisnya di teks tersebut yang menimbulkan tadi wacana-wacana tadi saya menganalisis satu teks tadi lalu kemudian bukan satu sih tapi beberapa kemudian saya tampilkan di situ cuma satu memang tapi itu menggambarkan keseluruhan hal yang mau saya sampaikan kemudian interdiscursive analysis itu saya melihat bagaimana sih benda atau gambar tadi dibicarakan di sekitarnya itu apa kemudian yang terakhir ada social reproduction itu bagaimana secara on-site itu ter-reproduksi ter-terkomplikasi dan seterusnya itu dimana muncul secara on-site lalu nah ini yang saya bahas tadi gambar tadi ya image seperti sawah tadi is there any problem no problem gitu kan nah tapi saya mau coba lihat oke gambar sawah ini apa sih yang orang tawarkan ketika ngomongin gambar sawah-sawah ini tadi ya tranquil tranquil itu kan calm gitu kan calm no people biasanya itu disebutnya itu ya no person image jadi image-nya gak ada orangnya disitu just nature gitu kan nah ini kan banyak sekali sebenarnya yang di Indonesia gambar-gambar seperti ini nah bagaimana itu ditawarkan sih di media di Australia oh ternyata mereka menawarkan dengan dua cara yaitu kognitif atau deskriptif imaginings dan affective imaginings kalau deskriptif atau kognitif mereka akan menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih ke menggambarkan ini sebagai cultural landscape misalnya seperti to preserve subak terus rice teras explore terus harvest jadi kata-kata yang lebih taking photos misalnya atau preserving visit jadi kata-kata yang not so much ngomongin sensasinya tapi lebih kepada ini tuh apa gitu nah satu sisi mereka juga menggunakan pendekatan yang lebih sensasional affective misalnya kayak enjoy the apa nih yang saya tulis di sini misalnya enjoy the apa namanya the the sawah the paddy field or discover the hidden gems while you work on the rice field and enjoying coconut milk gitu kan ya jadi ada ada sensasi yang mau ditampilkan dalam deskripsi ini gitu jadi dalam satu teks ini aja udah muncul dua komplikasi dua jenis hal yang yang muncul dan berbeda di sini ya tentang satu image ini aja gitu pendekatan menawarkan promotionnya itu aja beda nah sekarang saya coba ke bagaimana sih itu kemudian teks ini dihubungkan dengan teks-teks lain gitu jadi teks ini ternyata banyak berhubungan dengan review kemudian banyak berhubungan dengan misalnya blog-blog gitu ya yang ngomongin soal image yang sama gitu kebetulan ini image-nya ada di Tegalalang sama Jatiluih kan nah kita coba lihat image seperti ini kemudian apa yang kemudian ini menjadi perdebatan ya atau diskursif tadi ya perwacanaan tadi nah ternyata dalam satu image ini itu disebutkan bahwa ada tiga cluster di sini yang mengatakan bahwa dari image ini muncul sebuah tiga yaitu komersialisasi crowded sama satu lagi sebentar gak kelihatan authenticity jadi ada tiga isu dalam satu image ini yang menyebutkan soal komersialisasi bagaimana tempat ini sudah dikomersialisasi jadi karena dia teras siring ya jadi dia kalau naik ke salah satu teras aja bayar satu dolar gitu kan terus dengan image yang sama mereka ngomongin soal autentisitas gitu ya ini this place is not authentic sama crowded ya crowded itu juga di sebelahku tuh ada gelato loh gitu padahal ini kan tentang sawah kenapa ada gelato itali di sebelahku gitu nah kayak gitu jadi ada wacana-wacana tentang sawah tadi ya dan menariknya ketika kita ke social reproduction jadi ketika saya kunjungan ke sana saya mencoba untuk melihat dan mewawancarai turis yang datang bersama saya beberapa kali dan mereka juga mengatakan hal yang very important tentang bagaimana turis melihat paddy field ini sebagai tempat yang sangat komersialis this place is all about money I have been to this place twice the first thing time I was here I took the track down the terrace and you know what every level I have to pay to the owner it's not much memang cuma satu dolar but it feels annoying because you have to pay for every little thing including nature nah jadi mereka kemudian menyebut sebagai local orang lokal yang disitu minta donasi itu sebagai greedy local kemudian mereka menyebut pay every turn and multiple donation nah ini sebenarnya social reproduction ini menarik karena kalau kita bicara sawah seperti ini ini kan bukan publik ya ini mungkin dimiliki oleh perseorangan atau petani tertentu kan ya nama-nama orang itu tertentu nah jadi ini kemudian kalau kita bicara secara politik turismnya itu ini dijadikan destinasi tetapi ini mungkin bukan ranahnya pengambil kebijakan karena si pengambil kebijakan kan ya ini kan tanahnya orang gitu ya nah jadi dari situ kemudian tidak ada aturan yang kemudian diberlakukan atau di diimpose untuk supaya tempat ini bisa lebih teratur karena ada turis di situ dan kenapa ada turis di situ the first question yang we never ask adalah well first thing first yang kamu tawarin di media Australia adalah sawah ya gimana mereka gak ke sawah coba gitu loh ya kan coba kalau kita tawarin misalnya apa komodo kan mereka juga ke komodo terus kita tawarin borobudur ya mereka ke borobudur nah kita tawarin sawah gitu kita tawarin buffalo in the middle of sawah is dimandiin sama anak kecil that's exactly the thing that they're looking for because we offer that gitu loh nah sehingga itu tereproduksi kan otomatis nah lalu kemudian nah di satu sisi ketika saya mencoba untuk menggali lagi ke sawahnya ke farmer lalu orang-orang yang tadi yang dibilang ada donation dan seterusnya mereka bilang loh mbak kita tuh juga penghasilannya berapa sih mbak gitu kalau misalnya kita ngambil 10 ribu ini kan juga nambah-nambahin penghasilan kami gitu nah jadi kemudian saya take lagi oh ternyata memang farmer itu memang penghasilannya gak banyak dan charging 1 dolar ini ya lumayan lah buat mereka nambahin itu tapi kan this story never told in any tourism cycle that you know yang mereka pikirin as a tourist adalah well I have to pay why would I have to pay this illegal things gitu tapi di satu sisi mereka gak mikir bahwa ini tuh sesuatu yang bisa diberikan untuk farmer yang mana ini bisa meningkatkan ekonomi mereka dan seterusnya jadi narasi dalam turism is very very important gitu bagaimana kita menarasikan suatu destinasi dan mengatakan bahwa hey ketika kamu datang ke destinasi ini kamu itu membantu orang lain loh gitu instead of kamu pergi ke destinasi yang sono gitu karena kamu ngasih duit ke orang kaya tapi kalau kamu kesini kamu ngasih duit ke farmer nah narasi itu penting cuman permasalahannya itu sering miss dalam pariwisata dan narasi tidak terkatakan sehingga orang merasa bahwa they come to a place nah ini kemudian banyak studi juga yang mengatakan hal tersebut nah second tim yang juga muncul adalah ini kita kan lihat simbah-simbahnya pakai batiknya banyak sekali image elderly and children gitu kan seperti tadi yang saya bahas loh pertanyaannya why has to be these children and elderly why are they gitu nah kalau kita lihat mereka adalah people that is vulnerable bahkan di Australia pun mereka kan included as vulnerable karena kalau kita jadikan mereka sebagai objek well first of all mereka gak punya power buat beli buat ngomong buat apa gitu ya di satu sisi ini terus muncul dalam berbagai macam tourism brochure gitu nah permasalahannya kemudian adalah ada kritik-kritik yang menyebutkan soal well bagaimana ini adalah cara untuk mengeksotisisasi eksotism gitu that people who are exotic are the people in the third world country that we think is the most vulnerable why because you are in tourism you want to feel like a king gitu kan you want to feel like somebody deserve you you know you have power to buy and imposing power makanya ada yang menyebut pariwisata as a neoliberal and neo-kolonialism karena disitu ada imposing power ada aspek itu gitu nah pertanyaannya kemudian nah ketika kita masuk ke turism cyclenya eh ternyata kok memang ya saya tuh ikut ya berhari-hari beberapa hari saya ikut gak berhari-hari beberapa hari saya ikut sekitar 4 kali di Bali saya ikut terus kemudian 4 kali di Jogja saya ikut tour yang bersama Australia itu dalam turism cycle saya itu saya memang sering melihat wajah-wajah itu gitu wajah anak kecil wajah orang tua yang berada dalam turism cycle bekerja sebagai apapun itu ya dan jarang saya melihat orang Indonesia yang ya kayak Mbak Kanti misalnya yang pinter yang urban yang high education yang middle class itu jarang gitu jadi saya melihat oh ternyata ini adalah wajah di turism cycle kita ya jangan-jangan gitu nah faces in turism cycle ini yang kemudian direproduksi gitu terus-menerus karena dia old business kan dia udah bisnis yang udah lama jadi kadang juga di Paris kan kalau kita udah rutin saya sendiri juga menyadari kalau kita udah rutin kita mainnya template yaudah ini template-template-template akhirnya itu tereproduksi terus nah jadi menariknya gini ketika kita bicara pariwisata ini sebagai obyek aktivitas ya ini kan ada aktivitas ini dan ini muncul di berbagai brosur ya turis Australia itu lagi nyoba apa itu namanya ngebersihin padi itu ya itulah jadi akhirnya padinya bisa turun ke situ ya nah mereka they were happy being tourists they enjoy this experience just a little bit cuman pertanyaannya kemudian siapa yang dapat profit dari aktivitas ini yang terus-menerus digembar-gemburkan di media pariwisata di Australia none of them none of this activity goes to the farmer it goes to the tour and travel gitu jadi ini kan ini kan biking ya biking jadi bikingnya itu ya semua ke ke tour and travel apakah petani ini kemudian mendapatkan sedikit uang dari proses ini cuman lima menit sih memang gitu mereka experiencing ini cuman lima menit tapi farmer-nya dapat gak? gak dapat apa-apa dari sini so it's very interesting how dalam proses pariwisata the biggest value chain and money it goes to tour and travel agent gitu it's very small untuk ke siapapun yang kemudian provide you know service and even to those who are being exposed di Australia as a great experience gitu nah ini menarik gitu ya jadi akhirnya dari situ saya paham bahwa kita perlu memahami beberapa suara dan perspektif dalam memahami soal representasi dari sebuah negara sebuah orang atau budaya gitu yang terutama yang oke siapa yang kemudian gak muncul perspektif ini atau voices ini gak pernah dimunculkan gitu dan narasi yang kemudian muncul terus-menerus frequent framing of Indonesia itu kemudian tersituasikan dan terproduksi dalam everyday practice in tourism ternyata gitu dan untuk menginvestigasi narasi-narasi tersebut kita jadi memahami apa sih yang gak fair disini apa sih yang gak benar disini yang sebenarnya bisa kita perbaiki gitu misalnya tadi bagaimana kita coba pernah gak sih kita mencoba untuk ber apa namanya berinovasi dengan menampilkan wajah-wajah baru nih dalam pariwisata gitu bisa gak gitu kan itu juga masalah dignity kita gak mau terus Australia terus-menerus over our power just because they have seen you know people that are funerable or or spesifik single story tentang negara kita kan kita pengen negara kita terlihat juga punya diverse story gitu nah terus juga nexus dari theoretical application yang kemudian antara teori dan prakteknya ini juga sangat bagus karena ini bisa membantu kita untuk terus provide questions and provide answer to the negotiation of space and meanings of media and tourism gitu jadi kenapa menurut saya kemudian menarik ketika kita bicara kualitatif dan kita bicara tadi critical perspective discourse dan seterusnya karena kita jadi ketemu gapnya gitu bahwa ada gap di sini yang kita gak pernah ngomongin karena kita ngerasa gak ada yang salah dengan itu gitu there's something that is okay to be done gitu ya contoh kemarin ada yang menarik gitu ya misalnya di Indonesia ini kan biasa banget dicari lowongan misalnya perempuan muda berpenampilan menarik misalnya kayak gitu itu kan hal yang biasa di Indonesia di Australia kalau kita kayak gitu itu kita udah perusahaan kita dicari sama pemerintah terus disu karena itu discrimination nah tapi itu tidak pernah muncul dalam conversation kita because nobody interrogate that itu sama dengan tourism we need to interrogate something that we think is okay gitu nah karena tadi ada cross-cultural perspective saya jadi sadar oh ternyata it's wrong gitu ya nah itu aja dari saya sedikit dari sini semoga ini cukup terima kasih oke wah luar biasa itu bukan sedikit kayaknya ya Mbak Desi ya tadi udah banyak banget tuh insightnya saya makasih banget belajar banyak dari presentasinya Mbak Desi dan kayaknya kita boleh buka untuk diskusi ya sambil nunggu nih tadi saya sudah tuliskan di kolom chat kalau mau nulis di kolom chat boleh karena mungkin sambil multitasking gitu ya atau mau raise hand juga boleh gitu tapi ada beberapa catatan yang saya juga pengen share ke teman-teman semua disini ya bahwa dari paparannya Mbak Desi tadi Mbak Desi meng-highlight ya antaranya yang pertama bahwa kalau bicara turisme itu ternyata ada dimensi kultur dan politiknya juga gitu ya bahwa turisme bukan topik gitu ya bahkan ada dimensi kekuasaan juga disitu ya bicara tadi relasi kuasa antara turis dan katakanlah masyarakat lokal gitu ya dan itu bener banget ya saya jadi refleksi sendiri ya juga ya gimana saya sebagai turis datang ke satu tempat pasti pengen ngerasa sebagai raja ya kalau misalnya ada orang yang nggak meladani saya dengan baik gitu ya atau malah misalnya merokok sembarangan misalnya ya ada pedagang lokal yang suka jualan kan terus saya bakal ini nih jadi angkuh banget gitu ya ngerasa saya dianiaya gitu ya padahal saya tuh lagi jadi turis loh disini kok kamu kayak gitu sih gitu ya jadi ada play of power disitu ya yang mungkin jarang orang membicarakan dan ini adalah peluang untuk kemudian jadi topik pelitian dan publikasi ya pastinya ya kemudian tadi Mbak Desi juga bilang apa namanya bagaimana penting dalam riset itu kita menyajikan suara-suara yang jarang didengar ya bicara unheard voices ya atau marginalized voices ya itu juga sesuatu yang sangat menarik oke itu aja sedikit dari saya untuk mengingatkan lagi tadi beberapa poin yang sangat menarik sudah disampaikan oleh Mbak Desi sekarang kita ngintip ke kolom chat sudah ada yang ngetik tapi ada juga yang raise hand nih barusan nih Mbak Rani Mbak Khairani mungkin kita mulai dulu dari yang apa raise hand ya baru kita masuk ke kolom chat silahkan Rani terima kasih Mbak Kanti halo Mbak Desi salam kenal terima kasih atas presentasinya maaf tadi saya lambat joinnya Mbak Desi kalau boleh tahu ide-nya tuh datang dari mana ya Mbak maksudnya kan ini beda banget ya kalau bahas turism terus pakai kualitatif juga maksudnya ide-nya tuh datang dari mana ya Mbak kira-kira terus saya ingat saya dulu pernah ada ya kalau apa namanya kalau di Indonesia kalau nggak salah siapa Bu Yangki pernah bilang misalkan kayak kalau kita jalan-jalan ke misalkan ke Medan mungkin kayak karakter orang Batak kan nggak mau kayak ngayomin atau melayani kayak di Jogja gitu ya Mbak kira-kira ada mungkin itu bisa jadi ide nggak sih Mbak kalau menurut Mbak Desi menganalisis itu terima kasih terima kasih Rani langsung Mbak oke baik terima kasih ya terima kasih Mbak Mbak Kairani jadi ini idenya muncul dari mana tadi ya jadi kita mencoba untuk kebetulan kan karena ini juga bagian dari disertasi jadi saya banyak diskusi dengan supervisor dan dia juga sendiri memberikan perspektif cross culture itu gitu loh misalnya contoh seperti ini ya desa wisata gitu kan Mbak Mbak Kairani mungkin pernah masuk ke desa wisata yang dia udah di PAD kan jadi udah dijadikan destinasi kan otomatis dia ada ticketing ya kan ada ticketnya kan yang kita harus bayar ya itu 15 ribu ya contoh 15 ribu kan nah advisor saya gangguin saya bilang gini Des lu ngapain sih ke desa wisata gitu oke saya nonton ya ya oke oke gimana gimana gitu kan terus dia bilang lu dateng ke desa wisata kan kamu nonton kehidupan orang lain tuh nonton rumah orang nonton kehidupan mereka gitu dan kamu membayar 15 ribu itu lebih murah daripada a cup of coffee gitu itu kayak yang jelep gitu ya kurang ngajar gitu ya jadi itu bener banget gitu maksudnya gini gini ya jadi ketika kita melihat value dari sesuatu itu kadang prospektif cross-kultur itu bagus banget karena itu menjadi kita jadi kebuka wawasannya sekarang coba deh orang Australia ya ditonton kehidupannya ya kan terus kita boleh masuk ke rumahnya terus kita bayar 1,5 dolar di depan di depan perumahan gak ada yang mau gitu ya mungkin 10 dolar lah gak ada yang mau juga gitu karena untuk mereka privasi adalah segala gitu kita trespass halaman rumah orang aja kita apalagi di Amerika di Bedil gitu ya di Bedil tuh di ya mau trespassing my property gitu ya jadi itu sangat konsep yang berbeda jadi ketika orang Australia datang ke desa wisata mereka kaget eh gue boleh ya masuk rumah orang itu terus nonton gitu mungkin kalau Mbak Kanti suka nonton Trevor Noah gak Trevor Noah itu stand-up komedian dia pernah make a joke about desa wisata loh oh iya tapi benar perspektifnya jadi dia heran this is a very white people tourism type dia bilang gitu not for black people or African people karena kita datang ke rumah orang terus kita pengen tahu kehidupan mereka gimana terus kita foto-foto disitu it's like it's so white gitu dia bilang gitu jadi kalau untuk black people apalagi African gitu kan we live in even worse condition datang ke rumah orang itu kayak yang kurang kerjaan banget sih gitu ya jadi itu menarik gitu perspektif-perspektif cross-culture ini yang kemudian bisa kita tarik gitu tapi memang harus kita pastikan ya ini cukup dalam bisa kita bahas gitu ya nah itu tadi juga menjawab pertanyaan kedua ketika kita mau ngebahas misalnya bagaimana sih perbedaan service yang dilakukan oleh misalnya orang Batak orang Jogja orang Bali orang Papua dan seterusnya dalam service of tourism itu mereka berbeda misalnya nah itu cukup dalam gak nanti kita tarik sampai sampai 8000 kata itu kita kira yang bisa cukup dalam gak kalau misalnya itu cukup dalam dan terutama kita bisa bahas dari kompleksitas misalnya cross-culture-nya atau kompleksitas yang paling sulit kan pertanyaan ini ya so what itu ya itu pertanyaan yang paling sulit udah bikin saya pusing kalau menjawab so what itu ya karena itu di bagian analisis and discussion-nya itu nah itu bisa gak kita sampai ke sana kita mau hubungkan kemana nah itu kita proyeksi dari awal jadi kita tahu kayaknya ini aku bisa tarik ke misalnya aspek apa aspek apa gitu jadi kalau kita bisa tarik sampai sana itu mungkin bisa jadi potensi topik Mbak Kairani gitu Mbak Desi kalau boleh tanya lagi tantangannya apa ya Mbak selama ngerjain disertasinya tantangannya adalah tadi jadi kita itu pertama pasti stuck pasti ada situasi dimana kita stuck dan ngerasa aku ngopo aku tuh ngapain makanya saya selama dua tahun saya gak publis dan gak konferensi karena saya ngerasa gak punya data saya ngerasa kayak data opo ini tuh gak ada masalah gitu loh saya kayak jangan-jangan saya nyari-nyari masalah jadi ada proses keraguan itu itu menurut saya yang paling menantang tapi kalau kita melihat bahwa eh ada loh resiko-resiko ada tension yang terjadi disini baru kita mulai mulai paham bahwa oh oke I'm doing the right things karena kadang-kadang kalau kita bicara orang-orang vulnerable marginalized group dan seterusnya itu kan ya they are marginalized because they are forgotten gitu jadi ketika kita membahas dalam hal ini bahwa ini signifikan kadang-kadang kita sendiri gak yakin karena well they are forgotten kayak rural place desa forgotten area yang dalam Clifford Giggs juga menyebutkan bahwa sebenarnya yang namanya desa itu adalah a forgotten civilization gitu di negara-negara developing and developed country gitu jadi justru desa itu punya potensi untuk melihat what negara has been before gitu kan nah itu kan menarik tapi untuk bisa ngomong kayak Giggs itu kayak yang harus gitu kan susah banget bisa muncul dengan insight yang keren banget kayak gitu gitu loh nah jadi itu jadi menurut saya challenge-nya di situ bagaimana supaya kita tidak berhenti ketika kita stuck kita terus pede aja apalagi kalau tadi kita mau bicara hal-hal yang sifatnya mungkin tadi ya marginalized atau sesuatu yang mungkin dianggap orang itu there's nothing wrong dengan itu gitu-gitu jadi itu kalau menurut saya challenge-nya di situ makasih Mbak Desi sama-sama Mbak Kairani jadi menarik ya kata kuncinya tadi untuk mempertanyakan hal-hal yang kayaknya biasa gitu dan baik-baik aja ada satu istilah to defamiliarize Mbak Desi pernah denger juga gak tuh istilah itu jadi menjadikan apa yang familiar itu menjadi asing gitu ya apa namanya sehingga itu membantu kita untuk apa ya kritis kemudian mungkin bisa melihat sesuatu yang selama ini tidak dilihat oleh orang dan itu kan bisa menjadi data yang menarik banget ya Mbak Desi ya oke tadi saya janji baca dulu di kolom chat tapi saya lihat ada Pak Fernandus juga angkat tangan tapi kita ke Budiani dulu ya Budiani mengatakan menarik sekali topiknya kalau dari sisi marketing tampilan dominan tertentu kan biasanya karena itu yang menarik turis turis luar memang ingin tahu hal-hal yang tradisional tersebut kalau kita kaji dari sisi kritikal apa berarti ada yang salah dengan segmentasi dari sisi marketing tersebut nah silahkan Mbak Desi ya menarik sekali pertanyaannya Budiani ini karena saya juga orang markom ya saya orang marketing communication jadi perspektif saya soal segmentasi dan apa itu saya paham makanya tadi saya sempat ngerasa stuck terus kenapa apa yang salah mereka emang suka tradisional mereka suka orang dengan uniform tradisional apa yang salah dengan itu nah memang akhirnya kayak gak ada yang salah gitu ya ketika kita pattern kita ketemu seperti itu dan ada-ada elderly dan seterusnya tapi pertama kemudian saya coba baca gitu ya baca ada banyak apa namanya buku-buku soal tourism in third world country mungkin kalau sekarang global south kali ya istilahnya supaya tidak terlalu kayak third world gitu ya jadi judul buku itu seperti itu gitu kemudian ada pembahasan soal pariwisata di misalnya Afrika itu saya juga baca terus pariwisata di India gitu ya itu perspektifnya agak mirip gitu mereka memang banyak menggunakan perspektifnya Edward Said yang soal you know eastern author and all that gitu-gitu kan nah tapi yang menarik dari situ adalah bagaimana itu menjadi jangan jangan sampai kita terjebak karena marketing itu kan juga it's always about reproduction jadi ketika kita tahu one thing work we do it all the time jadi ketika kita tahu oh kalau kita pakai aspek tradisional ini kita pakai old people kita pakai children innocent face dan seterusnya it works then we don't think of other alternative dan menurut saya itu yang kemudian menjebak pariwisata dan menjebak marketing gitu karena kita kemudian tidak berpikir bahwa hey ada alternatif lain loh untuk kita ngomong dan menarasikan pariwisata kita gitu kita terjebak di situ sama seperti kenapa iklan itu terus menerus muncul putih kurus rambut rambut langsing lagi badan kurus langsing itu kan reproduction kita terjebak di situ akhirnya sehingga orang-orang marketing jarang ngomong tentang alternatif maka ada perspektif kritikal yang ngomong soal iklan bahwa hey kita nggak harus terus-menerus terjebak pada segmen ini loh this segment is not stagnant they move and they change over time demikian juga dengan pariwisata dan turis gitu turis itu kan dalam studinya itu berubah dia ada mulai dari post-fordism yang dari pseudo-turism yang cuma datang buang sampah pulang terus mereka berubah jadi modernism yang mereka mulai sedikit mengeksplor tapi masih menciptakan small ghetto gitu kan terus berubah lagi ke post-modernism yang mereka menyebut diri I'm not tourist I'm a traveler gitu-gitu kan yang aku maunya jalan-jalan aku cari yang autentik meskipun not so authentic gitu ya jadi mulai ada perubahan jadi segmen kita itu terus berubah berarti kalau pesan kita stagnan ada di situ how do we catch this new segment gitu kan maka menurut saya tadi yang dibahas oleh Ibu tadi loh kan menarik traditional ya tapi traditional yang seperti apa gitu jangan-jangan segmen kita sudah mulai berubah bahwa mereka mulai melihat bahwa eh oke itu traditional tapi itu exploiting loh gitu kan nah misalnya seperti kasus Ibu tadi yang saya fotonya tadi saya ibunya ngaduk ke sana terus saya foto itu ya itu di coffee plantation oke we think that it was exotic and we keep doing the same thing tau gak yang orang Australia bilang apa it's exploiting she's 80 years old or something I think why they don't put mask on her karena dia lagi ngerosting kopi tuh lagi ngaduk-ngaduk kopi orang Australia jadi kalau dikasih asap dikit aja pakai penutup macam-macam pakai shield pakai apa di cover kayak mau ke alien gitu kan ini orang tua ngerosting kopi di sekelilingnya asap di mana-mana dia 80 tahun ya she's doing that for 8 hours gitu gitu dan what Australian say it's very traditional ya kan it's very traditional we think it's good it's traditional ya dia bahkan pakai kebaya dan seterusnya bukan kebaya tapi kayak jari gitu ya nah we think it's traditional but what's Australian safety was exploiting gitu ternyata segmennya pun berubah gitu dan kita masih berpikir the same old story gitu nah jangan-jangan makanya saya perlu kajian-kajian marketing kajian-kajian pariwisata kajian-kajian media kajian-kajian pemasaran yang kemudian bisa melihat alternatif-alternatif ini karena segmen kita saya percaya berubah gitu dan mereka concern yang mereka lihat itu juga berubah gitu gitu sih Mbak Kanti Mbak Dian Diana ya semoga itu menjawab tadi pertanyaannya Mbak Diani Mbak Diani ya oke makasih banyak Mbak Desi oke sekarang kita langsung ke teman-teman yang sudah raise hand ya Mbak Desi ada Pak Fernandus silahkan Pak baik bisa kedengaran suara saya jelas Pak Fernandus oke terima kasih kepada Ibu Desideria ya atas penjelasan dan pencerahannya sangat membantu ya saya ingin berkontribusi sedikit dan nanti mungkin jika ada pertanyaan saya akan bertanya apa yang dikatakan dan pengalaman yang Ibu alami di Australia dan pendidikan yang Ibu alami itu kan sudah sangat membantu bagi kalangan-kalangan akademis yang belum bisa memiliki critical thinking yang seperti Ibu miliki karena di masa depan saya yakin bahwa ketika pendidikan itu sudah mapan sudah pada kondisi dan tahap yang benar-benar memiliki karakter atau keundikan mereka tidak akan pernah mau kenapa sih kamu menjuruh saya kenapa kamu yang pertama memerintah saya apa maksud dari ucapan-ucapan yang kamu berikan dari dulu kan proses-proses pendidikan itu selalu ada upgrade-nya jika kita kembali ke masa lampau dari revolusi Perancis dari sampai saat ini mungkin di Indonesia kita fokus pada turis misalkan seperti foto-foto yang terpajang tadi kita selalu ada pada image itu padahal tidak gitu loh dan mungkin bagi kalian yang sudah pergi ke sana ke daerah-daerah yang demokratisnya itu benar-benar pada tingkat kemapanan itu bisa pelan-pelan kita kita terapkan di negara kita mungkin ini dan sekarang kan kalian punya riset punya riset dan mungkin gampang untuk mendapatkan penelitian dengan kemampuan yang kalian miliki bagi saya bagaimana supaya kita bisa atau akademis-akademis yang yang belum memahami ini yang seperti yang Ibu Desideria katakan karena saya mengerti sekali karena saya juga pernah tinggal di Italia jadi hal seperti ini memang harus kita jamin mutunya ini kan namanya nilai dari seseorang bukan karena jenis kelaminnya tapi nilai seseorang itu harus menjadi pusat dari semua kegiatan karena saya tadi terkesih atas ucapan Ibu Desider dicari lawangan kerja perempuan ini kalau di Australia itu pemerintah sudah cari perusahaan yang mempublikasikannya di Indonesia kan bahkan lebih berat mungkin ada tanggapan atau komentar dari Ibu itu saja terima kasih ya terima kasih Pak Bernandus ini saya pikir kajian-kajian ini kan tadi yang saya bahas tadi jadi kita mencoba untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih kritis critical perspective mungkin tidak sampai atau konstruktivis kalau ada paradigma itu kita tidak terlalu ke oke jadi jadi cuma apa terus jawabannya apa tapi why itu kan lebih ke situ jadi bukan oke berapa sih yang ini sudah selesai kita questioning why and what's beyond that nah ini tadi yang disampaikan Pak Bernandus tadi betul ya jadi memang kalau dari sisi pendidikan menurut saya kita sebagai pendidik atau yang bekerja di bidang pendidikan itu kita punya tanggung jawab to floor this untuk nge-floorin untuk membahas ini di kelas atau di ranah-ranah kita di akademis tujuannya supaya kita nanti bisa shape the taste of our our students gitu dan saya melihat sendiri kebetulan mahasiswa-mahasiswa sekarang itu banyak yang mencari sesuatu yang agak berbeda gitu mungkin dari yang dulu gitu jadi taste mereka mulai agak berubah gitu saya gak tahu apakah itu mungkin bisa juga karena pengaruh pendidikan ya Bapak Ibu disini yang di sektor pendidikan mungkin memberikan warna yang influence-influence yang sehingga membentuk taste mahasiswa untuk mencari sesuatu yang lebih beda gitu yang fundamental misalnya contoh tadi apa beberapa yang kemudian kalau taste itu berubah sudut pandang itu berubah maka ketika mereka berada dalam posisi pengambil kebijakan atau dalam posisi elit yang bisa merubah conversation kalau dalam kasus saya misalnya karena saya di marketing communication mungkin mereka akan masuk di agensi periklanan misalnya atau akan masuk di nah itu kan elit ya sebenarnya mereka gak sadar tapi sebenarnya mereka adalah orang elit yang bisa merubah conversationnya mereka akan mengubah percakapan yang tadinya seperti ini menjadi sesuatu yang lebih alternatif gitu misalnya tadi ketika kita banyak ngomong soal pariwisata kok kita kayak gini sih nah terus kita bilang ke mahasiswa kita mereka mulai oh iya benar juga ya gitu terus mereka masuk ternyata jadi orang kemenpar atau jadi orang mana jadi agensi terus mereka nawarin dong alternatif and it works misalnya nah itu menimbulkan efek-efek ke depan tapi di satu sisi menurut saya privilege dari bekerja di dunia akademisi adalah kita bisa menyuarakan hal-hal yang beda dari rutinnya industri itu menurut saya yang privilege kita gitu kalau industri sudah rutinnya seperti ini kita coba dong kasih tahu hal yang gak rutin tapi sebenarnya ada satu juga poin yang harusnya ada di akademisi adalah jawabannya apa jadi ketika kita ngkritik kita juga kasih jawaban gitu itu yang kadang susah mungkin diterima teman-teman policymaker adalah kalau kita ngkritik oke fine aku policymaker gue salah deh tourism browser gue sucks jelek gitu dan seterusnya tapi kita gak ngasih alternatif gitu mereka kan juga cuma sakit hati doang gitu kan ya udah dikritik sama budesi gue brosur pariwisat aku jelek tapi dia gak ngasih solusi juga gitu nah yang penting dari akademisi itu menurut saya jadi juga muncul sebagai sebuah solusi apa dong solusinya kalau kamu mengkritik oke ini salah ini salah tapi what's the solution gitu nah itu mungkin menurut saya juga satu hal yang bisa kita coba deh sebagai akademisi itu saya juga masih belajar sih Pak Aspernandus gimana caranya terima kasih Ibu karena ngomongin ini kalau ini mungkin masih akademisi ya kita jadi mungkin masih kita enak gitu tapi kalau dengan policymaker juga kita gak bisa sembarangan ngomong eh Pak ini kok gini gini kan gak bisa juga gitu kita ngomongnya beda pendekatannya beda gitu itu aja sih oke makasih kita kasih berikutnya ke Ibu Wafi ya Nurha Zihanti silahkan ini mbak ini mbak mbak Wafi oke baik ini kan mbak Wafi selamat siang mbak Kanti dan mbak Desi perkenalkan saya Wafi dari mahasiswi magister ilmu komunikasi Atma Jaya yang kebetulan sekarang juga mungkin mbak Desi sudah tahu juga saya sedang menyusun proposal tesis yang sedikit banyak related dengan materi hari ini ya makanya menarik sekali saya juga melakukan pendekatan kritik terhadap sebuah produk tetapi nah ada kegalauan-kegalauan yang muncul dari saya mungkin mbak Desi tadi juga sempat sampaikan dalam proses penyusunannya mbak Desi juga sempat stuck gitu ya ada kegalauan-kegalauan yang muncul dari saya ketika saya itu seperti apa ya ketika mau mengkritik itu it's like we want to against them gitu kayak kita tuh mau menantang sebuah produk kita kayak ngajak berantem gitu tapi sebenarnya tuh enggak gitu apalagi mereka adalah sebuah company yang sudah berangkat dari data gitu artinya mereka bisa saja nge-defense bahwa ya kita melakukan apa namanya komunikasi pesan ini ya memang sudah sesuai dengan data dan it doesn't matter there is no problem gitu kan apalagi kalau misalnya tadi mbak Desi sempat singgung soal policymaker gitu mereka bisa aja ngomong kita sudah rilis juga dan tidak ada masalah gitu tapi dari saya yang mencoba untuk mengkritik beberapa pesan tersebut terus kemudian kalau misalnya menghadapi beberapa dosen juga yang kemudian tanya terus masalahnya dimana gitu kan terus datamu mana gitu nah disitu saya yang kadang-kadang merasa mulai goyah gitu oke data yang kuat ini yang seperti apa ya yang bisa saya jadikan bahan untuk nge-defense gitu apakah cukup dengan melihat adanya gelombang isu di luar sana yang mereka mempertanyakan is it true is it okay apakah cukup dengan itu ataukah memang saya harus punya bahan lain untuk bisa saya jadikan bahan yang kuat gitu untuk bisa saya jadikan sebagai defense ke mereka apalagi beberapa dosen kan kadang banyak juga yang terlalu concern terhadap data mana data mana data mana terus problemnya dimana gitu mungkin dari perspektif Mbak Desi sendiri yang sudah berpengalaman juga disini bisa membantu memberikan saran gitu Mbak Desi kurang lebih seperti itu terima kasih ya terima kasih Mbak Wafi ya ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Wafi jadi memang ini mungkin ada yang menyebut teman-teman kadang-kadang saya saya kan juga bergaul dengan teman-teman cultural study dan critical study jadi teman-teman critical study ini dianggapnya kritis apa namanya musuh semua orang jadi kayaknya itu mau musuhan mau berantem aja kerjaannya gitu ya nah ini ini yang menarik tapi sebenarnya gini maka tadi jadi kalau kita memang mau mengambil study yang bentuknya perspektifnya lebih critical gitu ya dan yang mau kita objek atau hal yang mau kita kritisi tadi either itu perusahaan atau policymaker atau siapapun itu ya memang ada risknya gitu risknya adalah bahwa kita akan dipandang sebagai those who against them gitu kan tapi di satu sisi tergantung juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka pada saat kita mencari data dan tergantung juga bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka bahwa ini adalah pendekatan atau ini adalah perspektif jadi saya mengambil sudut pandang yang lebih kritis terhadap apa yang going on ini bukan dalam rangka menghancurkan sebenarnya tetapi mencoba untuk mencari alternatif nah kalau bahasanya seperti itu kan jadi lebih enak ya mungkin ketika kita mencoba mencari data atau untuk mencoba mengevaluasi gitu tapi dalam arti ketika kita bicara evaluasi orang juga kadang-kadang apa yang mau di evaluasi sama gue nah tapi di satu sisi kita juga ini juga ketika kita mengevaluasi praktis yang going on yang terjadi ini sebenarnya juga nanti akan beneficial buat perusahaan atau buat produk atau buat organisasi yang nanti mungkin bisa menjadi masukan-masukan gitu nah itu mungkin bahasanya juga akan lebih enak gitu jadi kalau kita mengkritisi atau apa mungkin jadi lebih enak lah gitu ya di satu sisi dan kalau kita menemukan tadi gapnya ketemu dan mungkin ada alternatif yang bisa kita tawarkan nah mereka mungkin akan senang juga gitu karena oh iya ya benar juga saya belum pernah tuh mengeksplore area yang itu misalnya seperti itu nah itu sih dari yang pertama tadi ya jawab pertanyaan pertama lalu pertanyaan yang kedua adalah data gitu nah ini yang menarik kalau kita bicara data itu kan memang ada dua ya kuantitatif dan kualitatif tapi menurut saya ada satu lagi yaitu on the ground sama underground on the ground adalah data-data legal yang misalnya data statistik inilah data itulah gitu pernyataan menteri inilah pernyataan menteri itu itu data on the ground gitu ya data underground itu adalah data yang sifatnya justru bisik-bisik gitu ya atau sifatnya bukan di channel-channel yang formal itu juga data gitu tetapi bagaimana cara kita mencoba menyampaikan itu itu adalah dengan menunjukkan signifikansi dari pernyataan-pernyataan tersebut yang mungkin berasal dari underground media misalnya blog misalnya conversation di kaskus misalnya conversation di reddit ya reddit itu kan percakapan-percakapan yang sebenarnya enggak enggak formal gitu ya nah tapi ada yang mengatakan bahwa vernacular conversation percakapan common people percakapan biasa itu adalah sebuah data gitu karena itu adalah data yang tidak disortir dan tidak di tidak di apa ya tidak di kayak apa ya di revamp di image-nya di biar bagus tapi itu adalah justru kalau kualitatif kan kita justru nyari nature ya jadi kita justru nyari SEDS gitu kan kita pengen settingnya itu tidak dieksperimenkan kan justru nah jadi justru ini menarik gitu pembicaraan-pembicaraan on the blog on the apa itu bisa sebenarnya dipakai tergantung cara kita menyampaikan bahwa ini signifikan loh cara kita berargu bahwa ini bisa loh menjadi satu hal yang penting kenapa ini harus dijadikan sebuah urgency bahwa ini penting gitu bukan berarti yang penting itu terus harus menteri yang ngomong enggak vernacular conversation and underground conversation is also important itu juga bisa selama kita bisa argue gitu bahwa ini bisa misalnya pakai menurut siapa menurut siapa gitu itu juga boleh menurut saya gitu sih Mbak Kanti kira-kira menjawab ya mungkin oke terbiasa Mbak Desi terima kasih banyak sama-sama saya pengen pengen nanya juga kalau dari Mbak Desi sendiri pengalaman pribadinya pertama kali nalar kritisnya tuh ke trigger itu apa sih Mbak momennya masih ingat gak mungkin di Amrik ya di Amrik itu soalnya menarik sih di Amrik itu kan the heart of ya apa namanya menurut saya conversation-conversation yang kayak gini itu banyak banget dan kebetulan saya studinya di retorik gitu nah waktu itu dosen saya itu ada banyak di sana itu kemudian men-trigger saya juga jadi dia misalnya menggunakan text-text seperti ya tadi yang saya sampaikan seperti blog gitu kan atau ada satu yang dia nulis soal ini retorik of space gitu dia nulis tentang kuburan gitu namanya Tom Dunn gitu dia nulis tentang kuburan LGBTQ di kuburan veteran LGBTQ itu cuma kotak gitu tapi kotak doang gitu literally kotak tulisannya adalah siapa namanya udah gitu dan dia menganalisis itu 10 ribu kata itu masuk top journal and it's the first winner of NCA Conference Award National Communication Association nah karena pertanyaannya adalah kok bisa gitu ya kuburan satu objek gitu itu bisa dia buat menjadi sebuah tulisan di jurnal Q1 gitu padahal cuma kotak doang gitu itu gimana gitu nah jadi dia melihat kompleksitas sebuah tempat sebuah objek sebuah text itu dengan dia berpikir struggle behind it gitu nah kemudian jadi saya tangkap oh oke berarti ketika kita mau mencoba untuk melihat atau aspek-aspek kritis tadi atau tadi seperti yang ditanyakan Mbak Ganti nanti kita bisa sebenarnya menggunakan what matters is not is not the numbers or it's not the who says misalnya kayak presiden ex-presiden no gitu tapi the way we argue about it the way we say that it is significant gitu itu yang kemudian menjadi itu penting gitu ketika tadi misalnya kuburan kotak aja kalau diceritain mungkin kalau saya yang cerita satu paragraf selesai dia bisa 10 ribu kata itu dari Hong Kong gitu ya gimana caranya tapi dia melihat tadi jadi dia melihat dan membaca kompleksitas-kompleksitas yang muncul surrounding that particular cemeteris gitu kan kuburan itu dan bagaimana kuburan itu bisa muncul dan memunculkan sebuah identitas LGBTQ pakai cure teori pakai apa pakai apa gitu ya kemudian oke jadi itu yang men-trigger kenapa kritikal teori dan argumen yang dia sampaikan itu benar-benar make sense karena dia menggunakan tadi dia tidak menggunakan tidak mengandalkan number tapi dia mengandalkan bagaimana kita bisa cerita sesuatu dan meng-convince cerita itu dengan berbagai macam tools yang kita punya baik itu teori maupun perspektif atau apapun gitu gitu sih tapi itu butuh jam terbang juga sih ya untuk bisa sampai ke titik itu ya betul kebayang-kebayang pasti juga pemahamannya dia tentang konteksnya itu sangat dalam sangat dalam emang melatih sensitivitas kita juga memahami lingkungan sosial kita itu penting ya Mbak Desi betul betul oke saya aware dengan waktu tinggal kita janjinya 2.30 ya jadi mudah-mudahan masih sempat untuk menjawab dua lagi nih yang pertama dari Mbak Marlisa terima kasih sharingnya Bu Desi menarik sekali saya mau tanya terutama terkait qualitative aspek dalam turisme kebetulan background saya pertanian dan selama ini penelitian saya lebih ke kuantitatif cuma karena saya sekarang pindah ke turisme rural turisme wah kok ini cocok banget ya sama Mbak Desi penelitian kualitatif menjadi lebih menarik apakah ada tips bagaimana bisa membuat research questions menjadi lebih menarik dan lebih kualitatif silahkan Mbak ya terima kasih ini Mbak Marlisa ini Nagoya tapi tinggalnya di Itali ya kalau nggak salah kemarin cerita ya nah ini ya kualitatif tapi rural turisme ini mirip ya jadi bagaimana membuat research question menjadi lebih menarik dan lebih kualitatif sebenarnya gini saya ingat apa kata profesor saya di US ya namanya Greg Dickinson dia kebetulan juga editornya Journal of Critical and Cultural Study jadi emang udah critical study jadi dia bilang gini bahwa kita mulai itu mulai tulisan itu nggak usah pakai bahasa basi karena kalau kita bicara jurnal internasional atau apa itu pertama kali kita kata pertama kita kalimat pertama kita itu sudah menunjukkan di mana level kita berada kalau kita bisa menjelaskan bahwa kita itu sedang melanjutkan conversation sebelumnya nah means bahwa kita conversation sebelumnya dengan misalnya dengan tidak hanya kutipan tapi ada kata kunci apa yang keluar di situ of course mereka udah expert kan di bidangnya jadi kalau kita ngomong misalnya saya di pariwisata ada yang ngomong gaze ada yang ngomong misalnya space ada yang ngomong misalnya apa ya misalnya ngomong soal experience expectation imagining kalau kata-kata kunci itu udah keluar kan kita tahu oh ini orang ini tuh ngerti yang saya omongin jadi ada kata kunci kata kunci tertentu yang sebenarnya itu sudah meng-cluster siapa kita dan di mana kita gitu nah jadi ketika kita mau creating research question yang menarik kita harus tahu dulu the conversation going on dengan rural turism itu apa siapa major major personnya rural turism itu apa rural itu apa turism itu apa rural turism itu apa gitu ya apa diskorsnya apa debatenya gitu dari situ baru kita bisa menurut saya kemudian create research question yang lebih bisa menjawab ada gap yang ternyata belum muncul gitu nah itu sih kalau saya jadi memang harus reading membaca terus gitu jadi kalau kita kayak membaca itu bukan berarti kita gak kerja justru membaca itu ngisi kepala kita supaya kita bisa tahu the conversation going on tadi siapa yang lagi ngomong apa siapa gitu ya nah itu penting jadi akhirnya kita tahu dan kita pede terutama juga untuk menjawab bahwa oke yang ini belum banyak yang neliti atau saya mungkin itu sudah ada yang neliti tapi saya mau ngelanjutin percakapan itu dengan perspektif ini atau dengan setting di sini gitu kayak gitu sih itu research question oke makasih kita next ya Mbak Desi ya dari Mbak Shadika oh ini dari mahasiswa saya di MMU ini presentasinya sangat menarik jika saya mencoba membandingkan dengan brosur wisata di Eropa dimana kontennya lebih variatif ada museum seni pertunjukan industri kreatif bahkan kunjungan startup atau universitas ya tidak menjual sumber daya alam seperti Indonesia dengan representasi budaya Indonesia di brosur wisata menggunakan masyarakat tradisional yang less modern less educated less civilized ya apakah saya kemudian boleh menyimpulkan bahwa brosur wisata ini juga merupakan representasi Indonesia sebagai negara yang kondisinya demikian silahkan Mbak Desi terima kasih jadi Indonesia kita kan di Indonesia kondisi kita apakah seperti itu kan enggak nah itu masalah jadi kenapa itu tidak direpresentasikan kenapa kita punya startup yang sekarang Dekakorn ada empat lagi kenapa itu tidak pernah dimunculkan dalam turisme siapa tahu itu menarik dalam segmen tertentu tadi ada yang ngomong soal segmennya segmen tertentu bahwa Indonesia adalah negara progresif itu kenapa enggak dimunculin dalam pariwisata dan pariwisata pun juga ada banyak sekarang juga sudah enggak orang bule juga enggak cuma nyari tradisional itu bagian tapi mungkin tersebut juga mereka mau nyari soal edukasi misalnya nah itu kenapa tidak muncul industri kreatif juga kita tuh industri kreatif kita gila kan sebenarnya potensi itu luar biasa nah itu kenapa tidak muncul atau itu harusnya lebih banyak dimunculkan daripada bukan daripada tapi jadi gini seperti Hallyu lah Korea kalau kita ngomong soal Korea saja sebagai tradisional mungkin kita ada distance ya ada jarak antara kita untuk memahami kenapa sih kok bajunya Korea kok apa namanya kok bajunya Korea kayak gitu kayak orang hamil ada kayak jarak tapi ketika itu dijembatan oleh sesuatu yang agak hybrid agak sesuatu yang oh saya faham mereka faham ini adalah sesuatu yang kita bisa nah baru kita ke tradisionalnya kan sebenarnya jadi kayak ada sebenarnya budaya-budaya in between gitu ya kata Homi Baba itu the space in between yang kita tuh mungkin jarang keluarin gitu yang antara orang Australia dan Indonesia gak langsung lompat ke tradisional tapi ada sesuatu in between yang mungkin itu bisa menjadi alternatif gitu kayak tadi ya ada startup ada university ada wajah-wajah yang mungkin orang Australia juga familiar gitu yang kemudian baru tradisional as something that is deeper gitu sesuatu yang jauh lebih dalam yang identity yang culture identity itu kan sebenarnya juga bisa gitu alternatif itu selain daripada kita nawarin tadi seperti yang disampaikan Mbak Shadika tadi jadi menurut saya itu bukan Indonesia tapi itu hanya baru satu story aja yang baru kita cerita soal Indonesia dan kita terus melakukan yang sama itu harusnya didistrupsi katanya sekarang eranya disrupsi harusnya itu disedistrup dong gitu dengan alternatif baru tentang siapa kita siapa Indonesia dari perspektif pariwisata gitu sih kalau menurut saya baik terima kasih banyak Mbak Desi mudah-mudahan apa namanya teman-teman yang tadi bertanya mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan kalau enggak boleh dong Mbak share di kolom chat emailnya mungkin ada yang mau korespondensi lebih lanjut gitu kan via email atau ada yang mau minta tips-tips lebih lanjut kayaknya banyak yang lagi bergulat dengan ininya sendiri risetnya masing-masing ada closing statement dari Mbak Desi sebelum saya tutup ya terima kasih Mbak Kanti ini kemarin ini karena kita di klasternya tadi ya critical organization people and society gitu nah menurut saya kalau kita bicara riset itu menarik sekali kalau kita bisa atau sedikit berani untuk playful gitu atau ya tadi playful karena wadahnya itu adalah di riset gitu dan untuk bisa playful itu kalau kita playful di kerjaan kita dibilang reko-reko itu bahasa Jermannya reko-reko terlalu macem-macem aja sih loh gitu kan nah tapi kalau kita di riset kan justru itu menghasilkan novelty itu menghasilkan sesuatu yang baru sesuatu yang percakapan yang baru yang bisa kita ciptakan jadi menurut saya kita tingkatkan tadi playfulness kita kenapa ya kok begini gitu memang nanti kita akan sedikit harus terbentur sedikit dengan mungkin reality atau budget atau visibility dan seterusnya gak apa-apa tapi menurut saya riset itu asiknya karena kita bisa being playful tadi gitu itu sih dari saya terima kasih meninggalkan zona nyaman dan being disruptif tadi ya Mbak Desi setuju setuju Mbak Kanti karena kan kalau mau publish pasti ditanya kebaruanmu dimana kalau kita masih mengulang apa-apa yang sudah ada akan sangat sulit gitu ya to establish novelty itu tadi baik terima kasih sekali lagi 231 kelebihan 1 menit mohon maaf Mbak Desi mudah-mudahan apa namanya diskusi kita siang ini bermanfaat buat Mbak Desi dan juga semua teman-teman di sini terutama ya yang sudah join gitu mohon maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai moderator sampai ketemu di dua minggu ke depan ya kita akan ada diskusi lagi jika teman-teman ingin follow punya akun Instagram bisa ke cops.research gitu ya di Instagram akan ada update untuk agenda kita berikutnya kayaknya dari Panitia ada permohonan foto bersama apa namanya saya izin screen capture aja ya sebentar Ibu Bapak sebelum kita tutup oke sorry 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 ya satu dua gak apa-apa namanya juga gak masalah tiga ya oke terima kasih banyak saya pamit terima kasih ya Mbak Desi terima kasih semua teman-teman terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih Mbak Sinta terima kasih ya terima kasih terima kasih Mbak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih